Intro Halo Trubus Mania, kembali lagi bersama saya Swandi PT. Arwana Kali ini kita di sesi kedua untuk sesi tanya jawab Oke kita masuk ke pertanyaan pertama mengenai tanning Jadi tanning buat arwana itu tidak terlalu mutlak sebenarnya Jadi fungsi tanning yang pertama itu buat mempercepat pertumbuhan warna Nah ini saya garis terkaskan lagi Bukan buat memerahkan warna ya Tanning itu tujuannya sebagai pengganti sinar matahari Karena sebenarnya ikan arwana ini warnanya bisa tumbuh normal atau maksimal Kalau dia penjenarannya cukup atau penasinan matahari yang cukup Nah untuk PT. Arwana sendiri tidak ada tanning khusus Karena disini semuanya alami Jadi ikan-ikannya tidak ada yang kami tanning khusus Jadi kalaupun kami ada yang di tanning itu tujuannya buat menghangatkan suhu air Intro Masalah base warna ikan Jadi base warna ikan itu ada yang base-nya hijau Ada yang base-nya kuning Ada yang agak abu-abu Jadi untuk saat ini rata-rata ikan yang nantinya bisa merah Genetiknya hijau atau kuning Putih, tapi putih itu jarang terjadi Jadi dasarnya agak putih Itu sangat jarang sih sebenarnya Tapi rata-rata ikan dasarnya hijau itu merahnya akan lebih Jadi kalau dari kecil Cirikahnya Kepala Batok Batok kepalanya warnanya hijau Susik-susiknya hijau Dan ada metaliknya agak kebiru-biruan Intro Kenapa air aquarium itu disarankan tidak full Bisa 3 perempat aquarium Atau tengah Jadi tujuannya Ikan arwana itu Makannya binatang hidup Atau banyak kan yang ngambang-ngambang di permukaan Jadi tujuannya Supaya ikan itu tidak Luka saat dia makan Atau kadang-kadang ada berontak juga Karena ikan arwana itu sering kagetan Jadi kalau dia airnya terlalu tinggi Tentunya dia akan rawan cedera Kena kutub aquarium Atau lis-lis kaca yang ada di aquarium Kenapa mesti dipasang microchip? Kenapa dipasang microchip? Jadi ikan arwana ini Yang boleh dijual belikan adalah hasil penangkaran Yang punya izin Punya izin dalam negeri atau luar negeri Jadi mengetahui asal-usul ikan dari mana Dia ada namanya alat yang nanya microchip dan sertifikat Kenapa harus dipasang? Karena buat mengetahui asal-usul ikan itu Jadi bukan menentukan ikan itu jadi mahal atau enggak Jadi keabsahan ikan Jadi sebaiknya atau aturannya Ikan itu begitu keluar dari farm Itu harus ya Harus sekali lagi harus Harus dipasang microchip Jadi sebaiknya Kalau kita beli-beli di penangkaran Ada atau toko ikan Minta tolong dicek dulu Sebelum ikan itu dibawa keluar Atau dibawa ke rumah Minta dicek dulu Bener enggak Nomor chip yang di dalam ikan itu Sesuai dengan sertifikat Atau yang tersedia dengan sertifikat Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk menghindari ikan mata turun Atau cedera-cedera Dalam perjalanan Atau transportasi Untuk mata turun Saat ini sebenarnya sih Sudah banyak orang yang Sudah bisa operasi mata turun Dengan sempurna Atau mata gigi Tetapi untuk menghindari-menghindari Ikan arwana itu Tidak cepat turun Atau tidak Turun matanya Salah satunya Pemasangan stiker akwarium Jadi akwarium Tidak terlalu terang Dasar akwarium Tidak mantul Usahakan kasih makanan Yang di permukaan Jadi bukan penggelem Di dasar akwarium Usahakan dasar akwarium Terlalu bersih Dari kotor-kotoran ikan Jadi kalau banyak kotoran ikan Atau endapan Bakan ikan Dia akan memancing Gerakan-gerakan ikan Mata ke bawah Jadi kalau itu Langsung terus-terus menerus Akan buat dampak Ikan itu matanya turun Untuk menghindari cedera-cedera ikan Dalam transportasi Seperti dayung patah Tekornya juga patah Kumisnya patah Saat penangkapan Sebaiknya Dibius dulu Tapi sebelum dibius dulu Ikan tentunya Dipuasakan yang cukup Jadi puasa yang cukup itu Tergantung ukuran ikan Ada yang satu minggu Ada yang dua minggu Tergantung ukuran ikan Semakin gede Puasanya semakin lama Setelah Jawabkan pembiusan Dalam penangkapan Tentunya Terus dipakai Kantong plastik Yang standarnya memenuhi Jadi tidak boleh Kekecilan Atau kesempitan Kalau lihat Kantong plastiknya Terlalu kecil Ikan bisa Berontak Mengagetkan Bisa dayung patah Ikor patah Atau kumis pun juga Kalau kumis Jangan terjadi Jadi kurang lebih Itu buat antisipasi Air yang layak Buat arwana Jadi arwana ini Ikan air tawar Jadi tentunya Airnya Mesti mengikuti Standar Yang buat hidup Ikan arwana itu sendiri Jadi Buat suhunya Kurang lebih 27 sampai 30 PH nya 6,5 sampai 7,5 TDS Usahakan Di bawah 100 Jadi kalau Tiga kriteria ini Sudah memenuhi syarat Biasanya ikan Akan aman-aman saja Tapi yang paling penting Air harus ditampung Tidak boleh air baru Atau air dirindapkan Jadi Sangat disarankan itu Air ditampung Jadi kalau buat Air sumur Atau air tanah Minimal 12 jam Air itu ditampung Kalau air pump Sampai klorinnya Itu habis Jadi kurang lebih Kalau air pump Kalau tidak pakai obat Antiklorin Kurang lebih 5 sampai 7 hari Dengan cara Di air asli Jadi fungsinya Buat Menghilangkan klorin Atau Menghilangkan kapurit Di dalam kandungan air Untuk membedakan Ikan arwana jantan Dan betina Ada Dua cara Pertama Dari ciri fisik Ikan itu sendiri Yang kedua Bisa lihat Bentuk genetikal ikan Atau Bentuk kelamin ikan Jadi untuk ciri fisik Yang jantan Pada umumnya Rahang Atau bentuk kepala Panjang dan melebar Badannya juga memanjang Badannya memanjang Insangnya biasanya Lebih kelihatan lebar Yang buat betina Rahangnya mengecil Atau bentuk kepalanya mengecil Meruncing Badannya Melebar Dibandingkan Dengan yang jantan Oke Terus mania Tadi Beberapa pertanyaan Udah saya jawab Jadi kalau ada pertanyaan Selanjutnya Bisa Di Komen di bawah ini Terima kasih Sampai ketemu di edisi selanjutnya Jangan lupa subscribe Jika trubus mania suka dengan video ini Share video ini ke sosial media kalian Gaya hidup hijau Dimulai dari sini Komen di bawah ini